Kita ke informasi selanjutnya, seorang relawan PDI Perjuangan meninggal dunia saat konvoy menuju lokasi kampanye Akbar di Klaten, Jawa Tengah. Korban terjatuh dari motor diduga kelelahan saat konvoy dan meninggal dunia karena sakit. Dan usai viral dengan goyang gemoynya yang identik dengan Capres 02, kini badan relawan Prabowo menciptakan lagu berjudul Soriye yang mengajak masyarakat menghadapi pemilu dengan gembira. Ada pun pendukung pasangan Anies Mohaimin membagikan ratusan bungkus jeruk kepada warga di Bogor, Jawa Barat. Nasib naas menimpa seorang relawan dari PDI Perjuangan yang meninggal dunia saat mengikuti konvoy kampanye akbar ratusan relawan di lapangan ngendol Jogonalan Klaten, Jawa Tengah pada minggu siang. Korban atas nama Supriyanto, 40 tahun warga desa Ngandong, kecamatan Gantiwarno, Klaten. 15 menit berkonvoy, korban tiba-tiba hilang kendali dan terjatuh dari motor yang dikendarai. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit Suraji Tirto Negoro, Klaten, namun nyawanya sudah tak tertolong lagi. Kapolsek Gantiwarno, Klaten, Ibtu Suprihadi menyebut, berdasarkan keterangan dari dokter rumah sakit, korban meninggal akibat serangan jantung. Selanjutnya, korban dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat pada minggu sore. Berlokasi di rumah Joglo, Nusantara, penghasinan Depok, Jawa Barat, badan relawan Prabowo BRP melakukan goyang gemoy yang diiringi dengan lagu berjudul Soriye yang baru tercipta. Menurut Sudiarto, Sekretaris Jenderal BRP, lagu ini tercipta karena dinamika politik yang syarat dengan cacian dan fitnah. Melalui lagu Soriye, BRP mengajak masyarakat untuk menyambut pemilu dengan gembira, sehingga pemilu 2024 dapat berjalan aman dan damai. Sementara, untuk mendulang suara di Pilpres Pemilu Legislatif 2024 mendatang, kader PKS pendukung pasangan Anis Muhayyimin di Bogor, Jawa Barat, membagikan ratusan bungkus jeruk serta kalender ke setiap pengguna jalan di Jalan Raya Megamendung, Puncak, Bogor. Selain itu, jeruk juga dibagikan kepada warga peserta senam yang menggunakan topeng bergambar wajah Anis di Kampung Sukamaju di Desa Sukamaju, Kejamatan Megamendung, Bogor. Menurut salah satu kader PKS yang juga caleg DPRD Bogor, Arief Firman Syah mengungkapkan, jeruk dijadikan alat kampanye karena dinilai menyerupai kemiripan paslon yang diusung oleh partainya. Menurutnya, pasangan Amin memiliki gagasan yang segar untuk Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia